Assalamualaikum, siapa sangka kedua menu jualan ini bisa membawa seorang remaja yang bingung kerja apa sekarang sukses punya penghasilan walaupun cuma dari rumah Seperti resep yang pertama ini, Cheese Cuit Siapkan wadah tin wall ukuran kecil, disini aku pakai ukuran 120 ml Ini aku beli dengan harga 16.000 rupiah, isinya 25 pieces ya Dan ini komplit banget, sudah ada tutupnya seperti ini Dan di resep kali ini kita siapkan sebanyak 15 pieces wadah tin wall ukuran 120 ml Siapkan biskuit malkit seperti ini, aku pakai merek hatari yang rasa kelapa Langsung aja biskuitnya kita sesuaikan dulu ya di wadah Nah ini biskuitnya ternyata kebesaran, langsung aja kita potong dulu sedikit biskuitnya Menyesuaikan wadah Nah kalau sudah pas di wadahnya seperti ini ya, sudah pas banget, langsung aja ini bagian sisanya Jangan dibuang, ini bisa kita simpan dulu, ini bisa buat nanti bagian pinggirannya atau bisa juga dijadikan topping Ambil lagi biskuit malkitnya, kemudian kita potong lagi ya Biar nanti hasilnya cepat, jadi kita potong dulu biskuitnya Dan di resep kali ini kita membutuhkan sebanyak 45 pieces biskuit malkit Sekarang kita buat untuk whipped creamnya, siapkan 100 gram whipping cream bubuk Untuk mereknya aku pakai merek ini Dan langsung aja kita masukkan 200 ml air es atau air dingin Kemudian mixer di kecepatan paling tinggi selama 4 menit Setelah dimixer selama 4 menit di kecepatan paling tinggi Sekarang kita matikan dulu mixernya Lalu masukkan 1 saset susu kental manis Masukkan 1 bungkus keju oles atau sebarat 160 gram Di sini aku pakai merek Pro Cheese Mixer kembali sampai tercampur rata atau kita mixer di kecepatan paling tinggi selama 1 menit Setelah dimixer selama 1 menit dan sudah tercampur rata seperti ini Matikan mixernya, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian ikat dulu menggunakan karet Kemudian kita masukkan semua whipped creamnya ke dalam plastik segitiga Selesai dimasukkan ke dalam plastik segitiga semuanya Simpan dulu di dalam kulkas Untuk bahan pencelup biskuit malgisnya Siapkan 1 saset susu kental manis putih Kemudian larutkan dengan 150 ml air matang Airnya harus matang ya, karena ini kan nggak dimasak lagi Ini langsung aja kita seduh Kemudian aduk sampai tercampur rata Masukkan biskuit yang sudah dipotong tadi ke dalam susu Ini kita celupkan ya, jangan lama-lama kurang lebih 3 detik aja Kemudian angkat, langsung masukkan ke dalam wadah Siapkan whipped cream, kemudian gunting bagian ujungnya sedikit Kemudian semprotkan di atas biskuitnya seperti ini Untuk sisa whipped creamnya bisa kita simpan dulu di dalam kulkas ya Supaya tidak meleleh Celupkan lagi biskuit ke dalam larutan susu Ini kita celupnya jangan lama-lama ya Cukup sebentar aja beberapa detik cukup Kemudian taruh di atas whipped cream seperti ini Kemudian semprotkan lagi whipped cream Lalu celupkan lagi biskuit ke dalam larutan susu Jadi untuk suatu wadah ini bisa kita buat sebanyak 3 lapis ya Atau bisa kita isi sebanyak 3 keping biskuit malkis Siapkan sisa potongan biskuit malkis tadi ya Yang sisa potongan tadi Nah ini kita masukkan kurang lebih beberapa potong Untuk nanti kita isi di wadahnya ya Supaya nanti nggak kosong Nah ini kita celup-celupkan seperti ini Lalu angkat Kita taruh ya di pinggir wadah kayak gini Supaya nanti hasilnya itu penuh ya teman-teman Jadi tidak kosong gitu Kita taruh di sisinya seperti ini Kemudian kita taruh lagi di pinggir-pinggirnya Seperti ini Terakhir kita semprotkan lagi whipped creamnya Dari ujung ke ujung seperti ini Pastikan biskuit malkisnya tertutup ya Dengan whipped cream Untuk toppingnya Disini aku pakai glaze rasa matcha Langsung aja kita semprotkan di atas whipped creamnya Seperti ini kita buat zigzag ya Kemudian tabur dengan bubuk minuman coklat tos rasa matcha Seperti ini Untuk wadah kedua atau topping selanjutnya juga sama ya Kita celupkan lagi biskuit ke dalam susu Kemudian masukkan ke dalam wadah Lalu semprotkan dengan whipped cream dengan cara seperti ini Dari ujung ke ujung kayak gini ya Kemudian kita masukkan lagi biskuit malkisnya Kedalam larutan susu Ini kita buat sampai 3 lapis gitu ya teman-teman Nah ini langsung aja kita angkat Kemudian taruh di atas whipped creamnya Kemudian semprotkan whipped cream di atas biskuit Celupkan lagi biskuit ke dalam larutan susu Kemudian taruh di atas whipped cream Jangan lupa kita siapkan biskuit remahan ya Atau sisa potongan biskuit malkisnya Yang kecil-kecil ini Untuk kita isi di sisi-sisi wadahnya Supaya tidak kosong dan bisa terisi penuh Jadi untuk sisa potongan biskuit malkisnya Jangan dibuang ya Ini bisa kita taruh di sisi wadahnya Jadi tidak ada yang mubazir ya teman-teman Kemudian semprotkan kembali whipped creamnya Dari ujung ke ujung seperti ini Sampai biskuit malkisnya tertutup dengan whipped cream Untuk topping kedua ini Aku pakai glas rasa coklat Kita buat zigzag seperti ini Dari ujung ke ujung Kemudian tabur dengan serbuk minuman coklat tos Rasa coklat seperti ini Untuk topping ketiga Kita sabur aja nih Serbuk minuman coklat tos Dengan cara diayak seperti ini Kemudian kita kasih crispy bowl warna putih Ini kita bisa masukkan secukupnya Atau 7 pieces kayak gini Untuk topping keempat Disini aku pakai keju parut Langsung aja kita taruh di atas whipped creamnya Secukupnya seperti ini Menggunakan garpu Sampai whipped creamnya itu tertutup ya Dengan kejunya Dan kemudian disini aku tambahkan lagi Dengan coklat chips rasa coklat Kita masukkan secukupnya Atau sebanyak 7 pieces Seperti ini Untuk topping kelima Disini aku pakai remahan biskuit malkis ya Dari sisa-sisa tadi Ini kita hancurkan menggunakan ulekan Sampai kecil-kecil seperti ini Langsung aja kita tabur ya Di atas whipped creamnya Kemudian tabur lagi nih Dengan bubuk minuman coklat tos Kayak gini Selesai diberi topping semuanya Kemudian tutup Menggunakan tutup wadahnya Kemudian supaya makin cantik Kita kasih stiker thank you Seperti ini Setelah ditutup semuanya Simpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 3 jam Atau bisa juga kita simpan di dalam kulkas Selama semalaman Karena enak banget Dimakan dingin-dingin Nah ini dia Cheese sweet siap Untuk dinikmati Ini toppingnya macam-macam ya Jadi cocok banget Untuk ide jualan Ada topping keju Kemudian ada topping biskuit malkis Lalu ada topping Glass matcha Lalu glass coklat Kemudian ada topping Bubuk coklat Kayak gini nih Nah buat jualan Teman-teman jangan lupa Sediakan sendok kecil Kayak gini Supaya pembeli mudah ya Untuk makannya Langsung aja disini Aku sendokin Nah ini waktu disendokin Bener-bener lembut Banget ya teman-teman Dan saat dimakan pun Rasanya Masya Allah Ini bener-bener deh Super duper Enak banget Mantul pokoknya Manis Lembut Kemudian gurih juga Pokoknya saat dimakan tuh Nggak ngebosenin ya teman-teman Apalagi dinikmati dingin-dingin Dengan berbagai macam topping Kayak gini Dijamin dari anak-anak Sampai orang dewasa Pasti suka Jual di online Insya Allah Laris manis Dari modal Kurang lebih 56.850 rupiah Jadi 15 pisis Modal per pisisnya Jatuh di 3.790 rupiah Kita bisa jual Mulai dari harga 6 ribuan Sampai dengan 7 ribuan Per pisisnya Atau bisa juga nih Sesuaikan dengan Tempat tinggal Atau modal lidara Masing-masing Resep kedua Cocok banget Dimakan saat cuaca panas Kayak gini nih Puding karamel Pertama-tama Disini aku siapkan dulu Wadahnya Disini aku pakai Wadah tinwall Ukuran 120 ml Ini aku beli Di toko bahan kue Dekat rumah aku Harganya 16 ribu rupiah Isinya 25 pisis Nah seperti ini ya Jadi ukurannya kecil Jadi cocok banget Untuk menu jualan kita Kali ini Sekarang kita Buat untuk puding susunya Siapkan 1 sendok teh Nutrigil pelain Nah disini aku siapkan dulu ya 1 sendok teh Nutrigil pelain Kemudian kita siapkan Agar pelain Atau agar tanpa rasa Dan tanpa warna Disini aku siapkan juga Sebanyak 1 sendok teh aja Lalu kita campurkan Dengan 100 gram Gula pasir Tambahkan 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh Pasta vanila Dan masukkan 1 liter Susu cair UHT full cream Disini aku pakai Merek diamond Kebetulan harganya Lagi murah banget Cuma 18 ribu rupiah Di toko bahan kue Di kat rumah aku Kalau belinya di minimarket Itu harganya bisa Lebih mahal lagi Pokoknya teman-teman Bisa sesuaikan aja Nanti harga jualnya ya Sama modalnya Lalu kita aduk dulu Ini sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Seperti ini Kemudian kita masak Sampai mendidih Sambil terus diaduk Nah sudah Mendidih Seperti ini Matikan api kompornya Kemudian aduk terus Kita tunggu Sampai uap panasnya Berkurang Lalu kita masukkan Kedalam gelas takar Atau apapun Yang ada mulutnya Seperti ini Atau bisa juga Pakai centong ya Kita tuang Larutan adonan susu ini Kedalam 12 Wadah tin wall Yang sudah kita siapkan Tuang adonan susu ini Kedalam 12 Wadah tin wall Sama rata Setelah dituang Kedalam 12 Wadah tin wall Sama rata Seperti ini Biarkan sampai padat Minimal selama 3 jam Sekarang kita buat Untuk saus karamelnya Siapkan 3.4 Sandok makan Tepung mesena Atau setara dengan 10 gram Lalu campurkan Dengan 50 ml Air Lalu aduk Sampai tercampur rata Siapkan 125 gram Gula pasir Masukkan ke dalam Teflon Lalu ratakan Kita masak Gula pasir ini Di api kecil aja Kita tunggu Sampai gula pasirnya Larut Jangan diaduk-aduk Kita tunggu Sampai gula pasirnya Larut aja Seperti ini Nah kalau gula pasirnya Sudah larut Sekarang kita aduk-aduk Gula pasirnya Kalau sudah seperti ini Sekarang kita masukkan 200 ml Air panas Ini airnya Benar-benar panas Langsung aja Kita masukkan dulu Sedikit Kemudian kita aduk Gulanya Lalu tuang Semua air panasnya Aduk lagi Sampai tercampur rata Sampai gula pasirnya Benar-benar larut Kalau sudah Masukkan Larutan tepung Mesena Yang sudah kita Larutkan tadi Masukkan pelan-pelan Sambil terus diaduk Kemudian masak Kembali sampai Mendidih Sudah mendidih Seperti ini Bisa dimatikan Api kompornya Kemudian Biarkan sampai Dingin Siapkan 100 gram Biskuit regal Kemudian potong Menjadi potongan Yang kecil-kecil Seperti ini Tapi jangan semuanya Kita buat Ada yang besar sedikit Dan ada yang kecil-kecilnya juga Setelah beberapa jam Puding susu pun Sudah padat Seperti ini Sekarang bisa kita tuang Saus karamelnya Pastikan saus karamelnya Sudah dalam keadaan dingin Langsung kita tuang Kurang lebih sekitar 2 sendok makan Saus karamel Untuk tiap wadahnya Tabur diatasnya Biskuit regal Yang sudah kita potong Menjadi kecil-kecil Usahakan 100 gram Biskuit regal ini Cukup Untuk memenuhi 12 wadah Kemudian tutup Menggunakan tutup Wadahnya Lalu biar Makin cantik Dan menarik Untuk dijual Kita kasih stiker Thank you Di atasnya Nah ini dia Puding susu karamel Siap untuk dinikmati Atau dijual Ini cocok banget Untuk jadi tambahan Menu jualan lagi ya Jadi insyaallah Laris manis Karena lagi viral sekarang Nah untuk jualan Teman-teman Jangan lupa Siapkan sendok plastik Seperti ini Nah saat kita sendokin Pudingnya Ini tuh bener-bener Lembut banget Tapi yang gak letoy Gitu ya Yang gak lembek Atau cair gitu Nah saat kita getar-getarin Pudingnya Ini tuh goyang gitu Nah rasa pudingnya tuh Masya Allah Super doper Lembut banget Manis Pokoknya cocok banget Sama biskuitnya juga Gak yang cair gitu ya Teman-teman Agak kokoh sedikit Gini Pokoknya teman-teman Waduh cobain di rumah Enak banget pokoknya Dari modal Kurang lebih 49.841 rupiah Jadi 12 porsi Modal proporsinya Jatuh di 4.153 rupiah Kita bisa jual Mulai dari harga 6.000an Sampai dengan 7.000an aja Atau bisa juga nih Sesuaikan dengan Tempat tinggal Dan modal Di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba